Kumpulan Mobil Pemadam Kebakaran Kumpulan Mobil Pemadam Kebakaran dibuang saya untuk informasi dan hiburan. Semoga video yang dibuang dapat memberikan informasi yang digunakan. Terima kasih atas dukungannya. Mobil Pemadam Kebakaran atau Firetruck adalah bagian dari alat pengendali api. Alat pengendali api atau Active Fire Protection merupakan suatu metode mengendalikan kebakaran yang terjadi di suatu bangunan atau tempat. Fungsi utama Mobil Pemadam Kebakaran yaitu memadamkan api serta menyelamatkan nyawa dan harta benda. Mobil dilengkapi berbagai peralatan, seperti pompa air, tabung pemadam, selan, dan peralatan penyelamatan. Mobil Pemadam Kebakaran siaga adalah kendaraan yang dipersiapkan dan selalu siap untuk merespons kejadian kebakaran atau keadaan darurat lainnya. Mobil ini dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran, seperti air, busan, atau alat pemadam api lainnya, serta berbagai perlengkapan penyelamatan dan pertolongan pertama. Biasanya, mobil pemadam kebakaran siaga akan ditempatkan di pos-pos pemadam kebakaran atau stasiun pemadam kebakaran agar dapat segera diterjunkan begitu ada laporan kebakaran atau kecelakaan. Di Indonesia, mobil pemadam kebakaran umumnya dilengkapi dengan sirene dan lampu merah untuk memberikan tanda agar kendaraan lain memberi jalan ketika dalam perjalanan menuju lokasi kebakaran. Kecepatan dan kesiap siagaan sangat penting dalam mengurangi kerugian akibat kebakaran. hadir di tanah masyarakat dalam melindungi, melayani, dan menyelamatkan asib dan jiwa. Pembakaran dan bencana tak mengenal waktu, tempat, dan korban. Kami selalu responsif dan antisipatif dalam melayani masyarakat. Kami selalu siaga dan disipir. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton!